Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Pemirsa Tembelang TV yang berbahagia Selamat berjumpa kembali dengan saya Saudaraku untuk di video saya kali ini Saya akan kembali Melanjutkan membaca Antologi Legenda Jumbang Dari sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno Saudaraku untuk membaca Saya kali ini adalah tentang Legenda Yang ada Di Dusun Doro Bandar Ketumulyo Saudaraku Mudah-mudahan Belajar kita kali ini Senantiasa memberikan manfaat Paling tidak kita mengetahui Dan mengenal tentang Dusun-dusun yang ada di Kabupaten Jumbang Dan bagaimana ceritanya Dusun itu diberi nama Yang jelas di buku ini Menceritakan tentang Legenda Dari Banyak Dusun yang ada Di kota Jumbang Saudaraku Langsung saja Rek Rek Ayo Rek Mocoh Legenda Jumbang Rek Ayo Rek Mocoh Legenda Jumbang Ayo Rek Mocoh Legenda Jumbang Bismillahirrohmanirrohim Namandartha Namandaron Atau dalam tulisan Jawa yang dilatinkan Adalah Darah Memendam Kisalah Genda Besar Di kota Jumbang Yaitu Keboki Kak Karang Kejambun Konon Namandoro Untuk Mengabadikan Seorang Pejabat Majapahit era Brawijaya kelima Brekertabumi pada suatu ketika saudaraku kerajaan besar Majapahit nyaris diambang kehancuran sang Prabu yaitu Brawijaya V lebih memilih untuk meninggalkan hirup pikuk perpolitikan dengan jalan bertapa di tempat-tempat yang sunyi sedangkan pada bagian lain Prabu Girindra Wardana dari Kediri telah bersiap-siap untuk menyerang dan menghancurkan Majapahit dan menggantikan posisi pemerintahan jika hal itu dibiarkan maka Majapahit tinggal sebuah nama yang pernah memiliki delapan provinsi besar atau Astamandala yang membentang dari Wanim atau Papua hingga Madagaskar Carut-marut perpolitikan Majapahit dan ancaman serangan musuh menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan termasuk keluarga raja salah satu putera Prabu Brawijaya V yaitu pangeran lembu peteng telah menerima firasat dari Tuhan Yang Maha Esa firasat itu berupa munculnya daru atau bintang jatuh yang sangat terang di daerah sungai berantas sebelah barat demi melihat pesan gaib tersebut pangeran lembu peteng pada akhirnya memanggil patik kerajaan yang bernama udara atau maudara pejabat itu ditugaskan untuk mencari informasi terkait kemunculan daru di sekitar sungai berantas ia berpesan kepada patik udara atau maudara untuk mengganti nama resminya menjadi patik panggulang jakat keputusan ini untuk memudahkan tugas yang dijalankan oleh orang kedua di pucuk pimpinan kerajaan Majapahit tersebut berangkatlah saudaraku patik udara yang telah berganti nama menjadi patik panggulang jakat namun sebelum berangkat sang patik mencari informasi pada pasukan telik sandi sebelumnya dibawa pimpinan Tumenggung Surana di Katumenggungan Bantengang Tumenggung Surano sendiri pada akhirnya gugur dalam menjalankan tugasnya menumpas musuh Majapahit di wilayah berantas barat setelah mendapatkan informasi yang cukup akhirnya patik panggulang jagat atau patik udara ini menuju ke sebuah hutan untuk menjalankan pertapaan belum genap 40 hari menjalankan tapa berata tugas itu telah digagalkan oleh dua siluman buaya yang hendak memperkosa gadis Wan dan Wanguri melihat gadis yang tidak berdaya oleh kejaran dua siluman buaya patik panggulang jagat segera bertindak dengan mengalahkan dua siluman buaya tersebut sehingga tugas suci tapa berata yang dijalankannya terpaksa gagal atau badar menurut istilah setempat jadi patik panggulang jagat ini pertapaannya gagal karena tadi pada akhirnya berperang melawan dua buaya akhirnya tempat dimana patik udara bertapa oleh penduduk sekitar diberi nama Doro atau Dara dalam huruf Jawa yang dilatinkan saudaraku yang berbahagia itulah tadi membaca saya tentang antologi legenda Jombang cerita asal-usul dusun dan desa di kabupaten Jombang dan Doro adalah salah satu dusun yang ada di bandar ke Dung Mulyo terima kasih atas perhatiannya dan ikuti saya terus di Ayurek Mojo legenda Jombang saya khiri Allahul Muafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh